Dr. Ikhra Musawakki dan RIPI yang akan membawakan maklumat dengan topik analisis perkembangan maklumat penyelamanan dari pemiru. Pemiru keautoritas untuk mengkaji dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan topik-topik istitusi kita hari ini. Penyelamanan menghadapi pemiru Presiden dan Bapak Presiden Putaran Tuhan tahun 2004. Ini acara selanjutnya adalah sambungan dan pengarahan sekaligus pembukaan secara resmi pelaksanaan diskusi pada pagi hari ini oleh Bapak Mimpok Kulpani. Bapak Mimpok Kulpani, Sabar Nomor Kusir. Untuk mendiskusikan perkembangan kondisi politik dan keamanan pada pemiru. Dari berbagai pihak baik narasumber maupun para peserta diskusi untuk mensikapi dan bergerak bergeser ke arah tiap-tiap anggota MPR punya hak secara individu-individu. Nah, di dalam pemiru Presiden yang sudah berjalan satu kali, tutarannya dan nanti peran kedua, ini sangat menentukan sekali suara perorangan itu, karena suara seorang Profesor Doktor dan yang muta dulu, suara seorang kumul merah dan yang takdir miskin itu sama. Tidak ada kalau mentang-mentang ayah terus boleh punya suara satu-satu, walaupun dengan uangnya bisa saja membeli suara. Tetapi, prakteknya ya yang memusut ada gambar adalah orang ini. Nah, karena persoalan suara itu nanti sangat signifikan dan kemarin sudah ada contohnya, di mana salah satu pasangan kalon mempersoalkan hasil proyek. Merasa dirugikan setiap isikan suara hilang, diproses di Mahkamah Konstitusi dan ternyata tidak bisa dibuktikan. Dapat dipertanggungjawakan, maka itu ditolak. Dan ini adalah satu bentuk atau satu contoh bahwa ketidakkuasaan di dalam proses politik, itu tidak diselesaikan di jalanan, tapi dibawa ke wilayah hukum. Dan kalau sudah ada keputusan hukum, kemudian kita menghormati dengan kain. Dan ternyata masyarakat juga demikian tenang tidak melakukan komplek-komplek di jalanan. Ini menunjukkan bukti bahwa kedewasaan di dalam budaya politik memang sudah dapat dilaksanakan oleh pemiksa masyarakat kita. Nah, apa yang bisa mengganggu jalannya pelaksanaan satu pemilihan yang terkait dengan stabilitas politik dan keamanan? Itu yang pertama adalah aspek pelaksanaan aturan lain. Ya, tentu KPU sudah berusaha sedemikian rupa membuat aturan lain yang cukup adil bagi semua pihak, karena aturan itu berlaku tanpa pengecualian dan tidak ada satupun aturan yang dilatan untuk menguntungkan pihak tertentu. Dan apabila ada pihak yang merasa diukikan, itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pengaduan dan keberatan. Bila ini bisa dilakukan dengan baik, tentu pelaksanaan itu sendiri akan berjalan dengan sembunyi-sembunyi atau sekecil apapun, tetapi karena eranya sudah lebih transparan, itu mudah juga akan ketahuan, terdeteksi, lalu menjadi dinamika yang tinggi. Itu biasanya saya tidak menggunakan istilah yang ada di lingkarannya, yang ini ketol sekali. Kalau rajanya jadi, nah itu dia bisa jadi apa saja, tapi masuk juga senopati-senopati tadi. Kadang-kadang yang bersambutan ngomongnya teduh-teduh saja, senopati. Saya langsung berikan contoh saja, misalnya Ibu Megawati sebagai yang kok betul-betulnya tidak pernah melakukan aktivitasnya, itu juga jadi masalah. Ini kan serba, terus pasangan yang lain, misalnya SDI. Ada kebakaran, sebagai rasa kepedulian kemangkaan, terus mingok kebakarannya. Nah, orang bisa mengatakan bahwa ini cari tubuhan suara. Atau gerak jalan, beliau rumahnya di Cikyas, gerak jalan di Kedulia. Orang ngomong, loh itu kan yang tersebut. Padahal loh, kita tidak akan banyak. Apa adalah orang gerak jalan itu, ya pulih saja. Rumahnya di Jakarta, gerak jalan di Merauke juga pulih. Misalnya seperti itu. Ini kan serba, memang tidak tegas, tidak jelas. Ini harus kita jaga, jangan sampai nanti ini. Lalu menimbulkan konsep pemahaman, sehingga mana yang kampanye, mana yang tidak, dan ini masuk kampanye, terus hubungan atau tidak, ini lalu menjadi persoalan. Nah, persoalannya yang berikutnya adalah peranan PES. PES ini kan tergantung mindset yang dimainkan. Kalau PES itu cenderung akan berbiaya kepada salah satu pasangan, maka dia membuat judulnya, mengikuti gerakannya, pasti akan menuju ke arah keberbiayaan. Yang ketiga adalah persaingan dan polarisasi antara kekuatan-kekuatan. Karena berbagai kalangan ini mengkhawatirkan bahwa banyaknya pantai politik dan pasangan talon yang berkompetisi dalam pemilu kemarin, jemilai akan menimbulkan ketidakstabilian. Tapi ternyata juga tidak seperti itu. Jadi ternyata jumlah parpol dan pasangan presiden yang berkompetisi bukanlah faktor yang menentukan dalam mewujudkan kesabitan politik. Yang lebih menentukan adalah ada tidak permanen untuk memobilisasi massa, maka ini bisa mengganggu stabilitas. Terima kasih.